Sejumlah petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar aksi bagi tomat gratis kepada pengguna jalan di alun-alun kota Jember pada Sabtu siang. Ada 100 kg tomat yang dibagikan secara gratis. Warga yang melintas pun tak menyanyiakan dan langsung berebut. Si petani ini sebagai bentuk keprihatinan atas anjloknya harga tomat di tengah mahalnya harga pupuk. Harga tomat turun drastis menjadi 500 hingga 600 rupiah per kilogram dari harga normal 5.000 rupiah per kilogram. Petani menilai turunnya harga tomat salah satunya disebabkan oleh pemerintah yang tidak mampu membuat regulasi standar harga kebutuhan pokok penting. Kalau regulasi kebijakan pemerintah seperti ini dampak naiknya BBM ini sebenarnya petani harganya lebih naik tapi alhamdulillah malah turun gitu. Kapan hari harga tomat bisa mencapai harga 10.000 sampai 15.000 rupiah. Tapi sudah hampir dua minggu ini harga tomat malah turun drastis alias terjun bebas. Apa nyebabnya? Aksi bagi tomat gratis ini digelar bersamaan dengan Hari Tani Nasional ke-62 pada 20 September 2022.